Cuk guys, balik lagi di video kali ini Gue bakalan bikin karbonara topoki Langsung aja kita mulai masak Disini udah ada bahan-bahannya Ada pasta, ada topoki Ada jamur Buat bikin pasta jadi lebih mantep rasanya Terus ada telur pastinya dan ada garlic Disini gue bakalan pake bawang putih Kurang keju nih Oh iya ini guys, kejunya Gue pake keju, parmesan, dan cheddar Kenapa kejunya dua? Karena kalo cuma parmesan aja, ada rugi Soal parmesan tuh mahal, jadi gue gabung sama cheddar Boleh kalian pake cheddar aja Atau dibarengin sama parmesan Atau parmesan aja kalo kalian anak sultan Oke langsung aja, pertama gue mau ngegeprek Bawang putihnya dulu, simple banget Ini masih ada kulitnya, buka kulit buang putih tuh gampang Tinggal digeprek aja Nah, sudah, susun-susun dibuka Mantap Gue kenapa pake buang putih? Biar aromanya tuh lebih tajam Dan masakan itali itu Emang deket sama buang putih Oke, langsung aja Kita chop-chop aja Alright, buang putihnya udah Pertama kita mau bikin creamnya dulu nih guys Eh bukan, kita mau masak ininya Masak toppingnya Jadi masak toppingnya itu pake garlic Sama jamur biar dapet kaldu dari jamurnya Terus pake smoked beef Lebih mantap Nah guys, ini dia udah ada smoked beef di tangan gue Kita pake smoked beefnya apa aja Terserah di minimarket Kalian beli apa aja penting yang namanya smoked beef Sebenernya dia sepas itu pake bacon Cuman kalo kita muslim ya Kita ganti pake smoked beef yang halal Insyaallah Insyaallah Oke langsung aja kita buka Ini, ini bakalan gue slice Oke, ini kita pakenya sekitar 225 gram smoked beef Uh, smoked beef itu baunya khas Nah guys, by the way gue pake smoked beef yang spicy ya Ini Jadi biar gak terlalu enak banget pas makannya Jadi kan creamynya itu cukup bikin enak ya Jadi gue pake smoked beef yang spicy Jadi antara creamy dan spicy itu kan bikin sensasi rasa yang gak bikin enak Yang bikin enjoy makan Yuk langsung aja Ini bawangnya kita pindahin ke piring dulu Sekarang kita slice smoked beefnya Kita gulung-gulung Kita slice Gue pengen smoked beefnya itu cukup berasa Jadi gue biarin panjang-panjang guys Nah, ini dia Udah gue slice-slice Simple and easy Sekarang bagian Motong jamur Nah jamur boleh kalian pake apa aja Aku pakenya jamur Pake apa aja ini Champion Gue gak salah namanya Nah, kita potong-potong aja Kita pengen dapet kaldu dari jamurnya guys Easy bikinnya Sip Oke Sekarang kita taruh di piring Ini guys jamurnya Oke, sudah Ini bahan-bahannya guys Nah guys, ini udah ada wajannya Wajan baru dengan warna yang pucat Yang sangat mempesona Kita nyalakan apinya biar dia panas Nah Kita tuang sedikit minyak Karena kita pake smoked beef ya Jadi kita perlu minyak Soalnya kalau di resep aslinya kan bacon Bacon itu banyak mengandung minyak Jadi gak perlu pake minyak Kalau ini pasti minyak Kok lo tau bang? Gue gak pernah makan bacon guys Cuman gue sering nonton Jadi kalian jangan cu-ujuan man Oke, ini sudah cukup panas Kita masukkan dulu Garlic-nya atau bawang putih Kita oseng Sebentar Sampai agak layu Nah, sekarang kita Masukkan smoked beef ya Kita masak sebentar Sambil diaduk-aduk Wah ini warna merahnya keluar dari cabainya ini Jadi bener-bener ini smoked beef yang pedas Nah, sekarang kita masukkan Jamurnya Aduk-aduk lagi Kita oseng-oseng Kita tumis Kita tumis sampai Jamurnya ini layu guys Sampai kaluh jamurnya itu keluar Kita kasih sedikit gula Dan sedikit garam Terlalu banyak Soalnya smoked beef itu udah asin Wah ini aroma jamurnya udah keluar Perpaduan antara jamur dan smoked beefnya udah keluar Oke guys, ini udah hampir matang Dikit lagi Sudah, kita matikan apinya Nah, sekarang kita bikin saus creamy-nya guys Nah, sekarang kita masuk ke bagian Bikin ini ya guys Creamy-nya itu Creamy pasta gitu loh Kita pake kuning telur Jadi putihnya gak kita pake Kita pake kuningnya aja Pertama kita pecahin dulu Nah, habis itu kita G-g-gerek-gerek Habis itu kita Taruh disini guys Kita bolak-balik Sampai sisa kuningnya aja Nah, sudah ini udah kuningnya aja Kita taruh disini kuningnya Kita pluk Nah, kita pake kira-kira 10 telur Nah guys, sekarang kita masuk ke bagian Memarut keju Yang bakalan gue parut cuma keju cedarnya aja Kalian bebas Kalian bebas milih kejunya apa aja Langsung aja kita parut Ini parutnya gak usah terlalu kuat Biar dia jadi tipis guys Oke, sudah cukup Buat keju cedarnya Sekarang kita masukkan keju parmesan Ini keju parmesan ini Salah satu keju yang mahal ya Oke, kalau kalian Anak sultan Pakailah keju parmesan Sip, sudah Disini gue mau nambahin Lada hitam Biar dia tidak terlalu creamy Cukup banyak gak apa-apa Soalnya kita orang Indonesia Pasti bakalan Enak nih Kalau keju nya kebanyakan Lagi deh Nah guys Sekarang kita masukkan Smoked beefnya tadi Jadi kuning telur tuh Gak perlu kita masak Itu resep asli italianonya Nah, kita campurkan Guys Kalau misalkan kalian pengen Smoked beefnya panas lagi Ya kalian panasin lagi Sebelum dimasukin Nah, sekarang kita aduk guys Nah, nanti pas kita setelah masak Kan kita nanti masak ini aja ya Rebus pastanya Mengusahakan pas lagi panas-panas Itu akan masukkan ke sini Biar kejunya itu mencair Nah, siap Sudah ready Nah Getuk-getuk Oke Nah guys Sekarang kita Masak pastanya Nah guys Buat masak pastanya ini Gue bakalan masaknya itu Jadi gue gak bakalan Rebus Terus setelah direbus Pastanya diambil Airnya dibuang Gue gak bakalan begitu Gue bakalan Masak pastanya Berang sama air Dan susu Nanti dia menyerap Air-air dan susunya Jadi kita gak ada air yang terbuang Soalnya Kata William Gozali Itu biar Dia mengikat tepung Yang ada di pastanya Kan di pasta itu ada tepung tuh Ibaratnya Kalau kalian masak indomie Terus Kalian buang airnya Misalkan indomie rebus ya Itu gak bakalan mantep Kalian buang airnya Kalian ganti Pake air yang baru lagi Gak bakalan mantep Ibaratnya gitu lah Ngerti gak? Gerti gak? Gue kagak Oke, langsung saja Sekarang kita nyalakan api Kita panaskan sebentar Oke Langsung panas ini Ini airnya sekitar 700ml Sekarang kita Pake susu juga Sekitar 700ml Oke guys Sudah cukup panas Sekarang kita Masukkan Pastanya Biar dia tidak lengket-lengket Kita pisahkan dari sini Nah sekarang kita masukkan guys Kita tunggu sampai dia al dente Oke guys Sembari kita nunggu pastanya al dente Sekarang kita nyalakan dulu apinya Nah kita masak topoki Kita rebus topokinya Najib Kita tuangkan Kita tunggu sampai matang Nah ini guys Pastanya Krim pastanya Kita taruh di sini dulu Soalnya gue takut Nggak mati kalau ditaruh di sini Kita pindahkan ke piring legendaris Nah tapi ini gak bakalan dibuang Soalnya nanti Bakalan gue pake juga Yang sisanya di sini Kita taruh di sini dulu Nah sekarang Pastanya udah al dente Ini guys Matap jiwa Nah guys Pastanya sudah cukup al dente Ini Wuh wangi banget ya Wangi susunya tuh keluar Sekarang kita Taruh di sini guys Sip Sekarang kita aduk Smell so good Nah sekarang topoki yang tadi Kita taruh di mangkok ini Penas Tidak apa-apa Kita dabli Nah guys ini Sisa-sisa di sini Kita Jasa pedang terbuang Misalnya banyak sisanya Nah sentuhan terakhir Kita kasih oregano Biar lebih italiano Mantap jiwa Sip Sekarang kita Beralih ke Balik lagi ke Topokinya Masukkan Nah tinggal kita aduk saja Eh tinggal kita campurkan saja Masuk saja Sip Mantap guys Sudah jadi Sekarang kita sajikan Waktunya Bang Alhamdulillah Walaupun cuma di rumah saja Kita tetap bisa berbagi kebahagiaan Pas banget nih guys Sebentar lagi Lebaran Kita udah bisa mulai Mempersiapkan parcel Nah pas banget nih Ada Mayora Ketupat of happiness Di Tokopedia Selama bulan Ramadan Dalamnya tuh ada Astor Kaleng Ada Royal Choice Butter Cookies Dan Roma Marigol Jangan lupa masukin Kode promo Mayora Seru Untuk dapetin cashback 30% Nah guys Ini dia udah jadi Pasta Carbonara Topoki Alatan Boikun Mantap jiwa Resep Italian asli Yang gue liat Yang gue pelajari Di channelnya William Guzali Terus abis itu gue modifikasi Dan gue tambahin Topoki Mantap Ini aromanya sih Mantap banget sih Jadi ini Buat kalian yang anak Sama keju Nah ditambahin topoki Jadi lebih mantap Soalnya ada sensasi Pedas-pedasnya Langsung aja kita mulai makan Sebelum makan kita Baca doa dulu Baca doa dimulai Amin Guys Langsung Wah Asap Epic sih ini Langsung saja kita Kasih gigitan pertama Kasih gigitan pertama Bakan pas atur segini guys Satu sendok Satu garpu Nih gigitan pertama buat kalian Guru gigit Mantap Bismillahirrahmanirrahim Nah Gue gak bohong Epic banget sih ini Creamnya dapet Terus ada pedas dari topokinya Wajib Ini guys Guru gigit Gitan kedua Bismillahirrahmanirrahim Ya makan pastanya tuh ya Creamnya tuh Bertebaran di bibir kalian Tapi it's okay Satu sensasi nikmat makan pasta Gak juga sih bang Gak juga sih bang Lu doang kayaknya Oke Lanjut Woh Lihat yang nama Tani Ini ada smoke beefnya Mantap Bismillahirrahmanirrahim Ini Lanjut guys Bismillahirrahmanirrahim Sopekinya Kalian bisa niruin resepnya di rumah Simpel banget Anti ribet Ini gue demen nih Kalau rasa pasta tuh begini Soalnya kalau asli Italia banget tuh Gampang nek Benih gak? Karena dipakein topoki Apa ditakasih balado Jadi lebih mantep ya Next episode kali Gak 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 Jangan Gue suka si creamynya Ini mantep Jadi sore Yes Ini guys Lanjut Gigi kita nih Bismillahirrahmanirrahim Gak ilang cepet panasnya Ini karena gue udah kebiasaan makan panas kali ya Jadi berasap-asap ini kayak Udah biasa aja gitu Nah tadi kita pake Smoked beef yang spicy juga Jadi gak bikin nek banget Shoot guys Pasti sopan out ke kalian Buru Ah sekarang juga St kicked Helemanirrahim I'm sorry Fiddle Mmm éd A A A A Fiddle A A A A A Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!